Nah ini dia makanan yang makin lama dikocok makin enak katanya Ada yang udah pernah nyoba natto belum disini? Katanya kalo natto dicambur 1 butir kuning telur itu rasanya tambah enak By the way natto nya gue beli di supermarket dan munggu saya kita buka dulu yuk Pake pizza udah ada stay cookware Nah jadi natto ini adalah tempe Jepang alias ke delay yang udah di fermentasi Katanya kalo di Jepang itu natto ini buat sarapan pagi Emang bener ya kalo natto dicambur sama 1 butir kuning telur itu rasanya tambah enak Bener gak sih yang tinggal di Jepang? Jadi karena penasaran ya hari ini gue campur 1 butir kuning telur sama natto dikocok-kocok Dan ada yang bilang juga kalo natto makin dikocok itu bakal makin enak rasanya Yaudah deh daripada penasaran katanya terus mendingan kita cobain sendiri Untuk rasanya asli banget yang pertama kali ke mulut itu rasanya tuh lendir banget Lengket dan anehnya ini tuh gak bau telur sama sekali Sumpah sih jadi rasanya tuh bener-bener lengket banget di mulut Dan rasanya dong ini amazing banget sih Sumpah lengket super super lengket banget By the way rasa natto yang bungkusnya warna putih ini better daripada bungkusnya yang warna orange Guys kita bikin makanan khas Garut yuk Namanya asli deh ini tuh lucu banget Cipak koceak Nah ada yang bisa tebak gak? Cipak koceak itu singkatannya dari apa? Untuk bahan acinya semua udah tertera di atas Jadi kalian tinggal langsung ikutin aja ya Nah cipak itu adalah aci dempak Yang di pencet-pencet kayak begini Langsung aja chopper bawang putih pake chopper dari Mitochiba Untuk bikin minyak bawangnya langsung aja digoreng bawangnya Dikasih daun jeruk Nah siapa nih yang dari kemarin request terus Minta dibikinin cipak koceak Makanan ini tuh artinya bener-bener unik banget guys Jadi cipak itu adalah aci dempak Koceak itu adalah pedas teriak Nah kira-kira begini penambakan cipak dengan bumbu cabai yang kering Kalau kalian suka yang berkuah gampang banget Tinggal ditambahin aja kuahnya di bekas mangkok yang tadi Dan siram di atas cipaknya yang udah penuh cabai Asli sih untuk rasa cipak koceak ini kalian wajib banget nyoba deh Ini tuh rasanya bener-bener enak Guys kita bikin yang mulur kawe yuk Dan kalau udah digoreng mulurnya tuh kebangetan banget guys Untuk bahannya disini gue pake keju Nah keju yang udah diparut dimasukin aja ke chopper Barang sama susu dan tapioca Langsung aja di chopper pake chopper mitochiba Dan langsung aja dipanaskan Biar sampe ngegumpel kayak gini Simpen aja di freezer 3-4 jam Sesimpel itu dong bikin keju mozzarella kawe-nya Dan kalau udah jadi mozzarella kayak begini Kalian tuh bebas Bisa digoreng bisa dimakan langsung By the way kalian udah pernah belum bikin keju mozzarella kawe kayak begini Biarpun ini kawe Tapi stretchinya gak ngalahin yang aslinya Dan keju mozzarella low budgetnya udah jadi Buruan cobain yuk di rumah Karena itu mulurnya kebangetan banget guys Kebiasaan deh Kalau udah malem selalu lapar Malah yang ada di kulkat cuma plastik lagi Laper banget nih Bikin ide apa ya kira-kira Yaudah deh langsung aja direbus minyak Guys mau nanya dong Kalau kalian pernah gak sih Kayak gue kalau masak itu gak pernah mikir sebelumnya Tiba aja langsung kepikinannya di dapur Untung aja ada sosis kangaroo single schedule Jadi langsung aja bikin kreasi Yang sebelumnya gue belum pernah bikin Nah kalau udah kecampur semua Langsung aja digoreng di minyak panas Sekilas liat Mirip banget kan sama bakwan Uniknya kalau ini pake sosis kangaroo single schedule Eh by the way Di osing begini wanginya semerbak banget Tinggal ditambahin air Dan kawan-kawannya aja Ini kuahnya asli udah wangi banget Kalau udah kenter kayak begini Langsung dimasukin aja Kreasi sosis dan mie-nya Nah kalian tau gak Sosis kangaroo single schedule itu Praktis Siap untuk sekali matak Dan sekali makan Siap untuk dimakan Dan pastinya halal By the way Kreasi mie dan sosis kali ini tuh Bener-bener beda banget Asli Ini bener-bener kalian harus nyobain deh Fix Pokoknya kalian harus nyobain Guys kita bikin jajaran SD yuk Bikinnya dari tutup gelas kayak begini Iya beneran dari tutup gelas kayak begini Tinggal dihancurin aja es batunya Nah disini ancurin es batunya Gue pake chopper dari Mitochiba Jadi kalau pas jam istirahat itu Selalu deh berburu es kayak begini Karena ini tuh rasanya enak banget Waktu jaman sekolah Sehari itu bisa 2 atau 3 kali Beli es kayak gini Dan biasanya gue panggilnya es jepit Karena di jepit gitu bikinnya Nah kalau di tempat kalian Dipanggil apa nih es ini Pokoknya nostalgia banget deh sama es ini Guys kita bikin masakan yuk Yang rata-rata orang Sunda pasti tau nih Yang makanannya tuh dicocol kayak begini Aduh giler banget gak sih Untuk bahan-bahannya Semua udah tertera di atas Jangan lupa dimasak sebentar Biar sampe ngegumpel begini Dan taro di mangkok Tambahi tapioca dan kawan-kawannya Nah untuk makanan ini tuh Saudaraan sama basuh acik Kira-kira ada yang tau gak Mau bikin makanan apa? Kalau udah gepeng kayak begini Langsung aja diolesi di tapioca Ingat ya kalau gorengnya Jangan digoreng di minyak panas dulu Jadi masukin sebelum minyaknya panas Untuk bumbu rujaknya disini Pake gula merah, cabai rawit, asam Dan terasi matang Langsung aja di chopper Pake chopper mitochiba Nah kira-kira begini nih Penampakan cireng rujak Alah gue di rumah Yuk buat kalian yang di rumah Boleh banget ini dicoba Dan gak nyampe 5 menit Cireng rujaknya pun langsung lulus seketika Kalian wajib banget cobain Karena ini beneran enak banget Selamat menikmati